Tapi karena memang jaman Allah itu Terus kenapa Astaga Kenapa harus Masalah itu Betta pikir apa kok Sampai sekarang dikabat ya Di luar bisa lalu bapak mama Supaya bapak menghindari komentar-komentar buruk Karena kalau bapak jalan sendiri Ternyata-ernyata ini kalau bapak diundang Kalau acara lu itu kayak orang kantor Namanya itu tidak Tidak terhindari dari kayak bapak-bapak Ya om-om Tapi itu takutnya dicap yang tidak baik Jadi biasanya lalu bapak mama Halo mas saudara semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Upload in hari ini spesial Jadi take in hari Upload in hari Oke Ini hari kita kedatangan Nona cantik Ada keinggit wakano Oh Yee Waduh Oke Khusus Ke mana kabar kak Puji Tuhan baik sekali Waduh Waduh luar biasa Makasih semua mampir Terimakasih banyak juga Semua di ajak pesiar Terimakasih semua di ajak pesiar Oke Siap Keinggit nih Bagi yang belum tahu Eh tapi pasti kebanyakan sudah tahu Sode juga Belum tentu Belum tentu Belum tentu Pasti Oke bagi yang belum tahu Bagi yang belum tahu Bagi yang belum tahu Keinggit untuk perkenalkan diri Oke Jadi Perkenalkan Bepunama Inggit Wakano Siap Beta lahir besar Di kota Kupang Jadi memang beta Asli Nona Kupang Asli Nona Kupang Ya Wakano itu sebenarnya orang Ambon Bepunama itu orang Ambon Bepunama itu Ambon-Ambon mana? Bepunama itu Kan ada Seperti Betul-betul kayak Karena Wakano Lahir besar di sini Tapi lahir besarnya di Kupang Jadi kalau orang tanya Bepunama itu orang Kupang Bepunama itu orang Rote Ya jadi BKOKB orang Kupang Siap Terus? Hmm beta Sekarang kesibukannya kuliah Kuliah hukum Kuliah di? Di Undana Universitas Musa Cendana Oh jadi anak Funky Funky ya? Funky Sekarang semester berapa Kak? Sekarang semester 6 Semester 6 Luar biasa Terus Dulu Sekolah Apa? Maksudnya SD Dari SD Sampai SMA SMA itu di Kupang Semua Semua Pokoknya beda dari lahir di Kupang SD di SD Santa Familia Sikumana SMP Tunas Gloria Sikumana Nah Sekolah dalam kampung Di SD belakang rumah SMP di muka rumah Akamsi Akamsi banget SMA baru keluar Merju Suar Oh SMA baru keluar Terus Kuliah Di Undana Penfuy Langsung Ukur Langsung Sekolah di luar Dulu Waktu awal Betta tamat SMA Tuka Betta SNMPTN kan Oh iya Terus Betta harus masuk di Udayana Bali Tapi memang iya mungkin Tuhan belum berkenan dan Sanda lolos Aduh Jadi Betta harus masuk fakultas hukum juga Tapi Sanda lolos Memang apa ya? Memang niat masuk hukum ini niat betul kok? Betul kok? Notaris Oke Siap Cita-citanya notaris Memang atau? Sebenernya gini Cita-cita Ini dari SD Baru-baru Sebenernya mau jadi dokter Sebenernya jelas Sebenernya mau jadi dokter Sebenernya mau jadi perawat Sebenernya mau jadi perawat Sebenernya ada jelas Tapi yang jelas Betta tertarik dengan hukum Karena? Hmm Banyak hal sih Biar rasa kayak Saat keteng Kemana ya Kayak saat dulu Kepas bahas hukum Kayak asik Sebenernya pengennya pengacara Cuma Bapak kurang support Kalau pengacara Karena takutnya kayak Dini Kayak Ada hal yang kadang salah juga Harus bilang Padahal meskipun itu Tuntutan pekerjaan Cuma Bapak bilang Lu anak perempuan Kayak meni lu jadi notaris Lebih bagus Oke Jadi pasti abis ini kan lanjut Gitu Rencana Tapi Tapi apa Soalnya kalau Bapak Bapak passion Lebih ke Nyanyi Selain nyanyi kan Bia juga suka musik Selain nyanyi Bia juga suka hukum Memang kuliah hukum Tapi selah hari Juga tetap menyanyi Dan Bia prioritasnya Bia pun karir Yaitu menyanyi Oh Jadi memang sekarang Sambil kuliah Sambil nyanyi Terus ya Sudah dulu Bia tadi terlambat Kak Harusnya sekarang Biasa semester 8 Harusnya Bia sudah Karena Karena Tamat SMA Bia berhenti setahun Hmm Karena Nyanyi Karena Bia di Jakarta Oh kemarin itu Bia kontrak dengan Bia kontrak dengan Salah satu manajemen di Jakarta Kontraknya cuma 7 bulan Terus Bia kayak Cukup Sebenarnya mau kuliah Jadi Bia pulang kembali Untuk kuliah Jadi kontrak maksudnya Disuruh nyanyi Atau Iya kontraknya nyanyi Jadi Bia kontrak dengan Itu manajemen Terus Kalau ada acara-acara Manajemen cari Maksudnya kayak beta nyanyi dari itu Manajemen gitu Tapi di Jakarta Orang suka Jadi Bia sempat nyanyi kayak Di acaranya SCTV Hmm Tapi lebih ke acara-acara yang Bukan live TV Jadi kayak SCTV lagi buat casting Casting untuk pemain sinetron Nah nanti bintang taunya tuh beta gitu Oh oke Tapi maksudnya nyanyi-nyanyinya tuh bukan acara-acara besar Bukan acara-acara yang kayak Ibaratnya kayak Karena mau cari casting Artis baru untuk sinetron Ini juga ada penyanyi Ini penyanyi baru juga Jadi kayak bintang baru Bintang muda Oh oke Tapi cuma 7 bulan Dan Bia kembali kupang Untuk lanjut kuliah Karena Bia rasa kayak Pendidikan itu sangat-sangat penting Sangat penting ya Itu dong Dong kontra kakak tuh Tau kakak dari mana? Instagram Karena dulu Bia kan suka cover-cover lagu di Instagram Iya betul Terus Pernah suatu kali Bia punya Video Bia nyanyi lagu Ambon Hmm Dan Indomusigram Waktu itu Indomusigram bahkan belum verified Belum centang biru Dan dia repost Bia punya Ini Video Nah itu makanya Bia followers naik Karena dia repost Bia followers naik Terus ada banyak yang kayak Mungkin yang dari Jakarta mungkin lihat Langsung dia DM Dia kayak bilang minat untuk Bia masuk di depan manajemen Bia kayak langsung iya Bia langsung ke Jakarta Semuanya ditanggung Makan minum Penghinapan semuanya dong kasih Luar biasa Kakak nyanyi dari uru apa sih? Dari kecil Mungkin gak di sekolah minggu Hahaha Memang kok Apa ya? Hobi nyanyi atau Keluarga penyanyi kok? Sonde sih Cuman Kalo nyanyi Maksudnya semua orang bisa nyanyi ya Sonde semua? Bukan Langsungnya kayak nyanyi Kau orang gandih Gitu gitu tuh Dan Bapak tuh Hobi musik Hobi Bisa main keyboard Dan saat dia main keyboard tuh Dia mau ada yang Nyanyi Supaya iringi dia main keyboard Tujuan awalnya itu Hmm Nah Dari BKKD semua tuh Semua suaranya mirip-mirip Beta Cuman Beta yang kayak berani Begitu Berani tampil Berani tampil di betanya Oke Jadi anaknya agak-agak Seleweng Berani Istilahnya berani-berani bodoh lah Orang mati Cuman nyanyi Oh iya Jadi kayak bapak tuh Bapak tuh bapak 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 bap di daun di di kampung-kampung di bone dimana nggak sepi itu bapak bawa keyboard betul-betul kayak ketong sendiri yang inisiatif timnya di gereja kalau betul-betul merintis awal dari gereja luar biasa terus sampai ikut-ikut apa ajak-ajak ajak pencarian bakat seberapa berapa kali sih kakak ikut ke kompetisi-kompetisi begitu dua kali kalau di Kupang pasti banyak hampir semua pasti kaki ikut Sondejo beta ikut paling pertama jadi beta ikut lomba bsd lomba nyanyi beta mewakili SD di pusat sd-fabilia ikut lomba nyanyi tingkat SD Sokota Kupang itu di kantor Dekra Nasda dan berdapat juara dua terus SMP berikut lomba nyanyi lagi RRI Nusantara Idol waktu itu buatnya di RRI itu kolaborasi antara RRI dan juga stikis Nusantara stikis Nusantara terus berdapat juara satu puji Tuhan nasi itu SMA berikut lomba lagi bintang radio RRI terus beta mewakili radio RRI Kupang ke bintang radio nasional itu di kendari Sulawesi Tenggara terus sampai sana sampai sana dapet juara Kepulauan Nusa Tenggara jadi Nusa Tenggara-Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali yang juara dari Kupang cuman sampai juara satu yang yang laki-lakinya yang juara harapan satu itu Kak Rizal Masai R&D yang kemarin oh iya 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 kalau di Kupang sebanyak lomba-lomba terus yang di luar itu iya di luar juga yang racing star berawal karena mungkin kayak sering-sering terus kas karena pas ada lomba kayak coba-coba sambil itu Sode-sode berpikir untuk harus lolos awalnya tuh pikirnya kayak coba-coba tapi kakak supi di sana berarti kakak niat betul iya kan tiketnya ditanggung maksudnya kan kakak bisan oh ini audisi Kupang kan jadi audisi Kupang dulu lolos spesial audition tuh ketong direkomendasikan oh ya semua kota ada big audition kalau di Jakarta tuh kan orang antri sambil ribuan kalau di Kupang tuh ketong kirim dulu nih ketong punya materi suara ke tim RCTI kalau lolos baru ketong ke tempatnya jadi waktu itu banyak orang soalnya antri gitu sampai situ su nyanyi abis kayak nyanyi abis oke nanti kayak langgar berapa bulan berduang telepon banget jadi waktu ke Jakarta tuh semuanya sudah ditanggung sama pihak RCTI luar biasa itu kakak juara berapa sih racing start kemarin sampai juara sih cuman sampai 25 besar 25 besar ya kan lumayan apa tuh ya puji Tuhan terus-terus-terus kemenjak racing start ya lumayan lama nama lumayan tangka orangnya tangka tak doi dan jadilah Kak inggit wakan yang seperti sekarang ya luar biasa selain penyanyi selebgram juga di mana-mana tiap detik menit kato lihat Kak inggit pu Endor luar biasa tuh tuh itu kayak apa orang-orang tuh bete nih malas tentang Endor itu apa ini nih Kak Bepo Instagram ya sekarang ini kan baru 30-an ribu iya iya Bepo Instagram dulu tuh 80.000 loh terus jadi gini Bepo Instagram dulu tuh 80.000 bahkan waktu itu tuh 80.000 anak kupang belum ada satu yang Instagram followers sampai puluhan ribu iya puluhan ribu bete seulapan waktu Indomusik gram repost Bepo ini apa itu bete seulapan puluhan ribu tapi karena mungkin zaman ala itu terus kenapa ya denyong sedikit astaga eh kenapa harus masalah itu eh bete pikir apa kok jadi tiap kali kayak bakal ya denyong ini memang beju menyesali ini memperbolehkan bakal sedikit putus tutup akun tutup akun making kita harus sering tutup akun Instagram sendiri blokir web akun bete apun kek sum hampir-hampir 50 kali berarti nyong julim puluh bukan eh kita tadi bilang hahaha orang yang sama tapi bakalai putus kayak bakalai sebelah tutup akun bakalai 50 kali dan bete Instagram langsung Instagram langsung ke langsung ke blokir otomatis karena banyak terlalu sering tutup terlalu sering di aktif akun Oh gitu jadinya YouTube kayak menangis menangis sekarang nih baru dibuat 2018 Oh iya sampai sekarang jadi kayak baru 30 ribuan lebih followers 2018 yang dulu tuh 80-an ribu aduh Tuhan menyesal ya hahaha dan untuk juga followers dari 30-an ribu karena pas Instagram baru nih baru ikut racing star Oh ya setelah ikut racing star coba kalau yang racing star tuh masih yang itu pasti surat subanya oh subanya tuh betul-betul kalau tidak tidak tipe-tipe nya sales kan aduh ini gara-gara siapa 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 dia menangis sebut aduh ada yang semuanya aduh ada yang semuanya aduh ada yang semuanya rame aku minta maaf kalau saya bosong malas itu bosong I'm sorry terus nggak habis racing star ikut Idol kemarin iya tuh betul-betul itu tapi sonde lolo sampai yang tahap live sonde ya son papa berasa kayak itu belum-belum jalannya Tuhan untuk beta sih kakak pun rezeki di lain ya amin terus kakak kemarin sempat beta liat ada YouTube ada satu itu kakak pun betul-betul tapi maksudnya behon aktif iya son aktif leh cuman posting satu video dan behonnya aktif oh betul-betul kan sayang kenapa kakak son coba di YouTube nanti sih kayaknya dalam waktu dekat mau coba semenjak betul-betul duet dengan kemarin beli keluarkan single dengan orang itu kayak kayak niat tetapi betul-betul masih masih tunggu dulu karena kan kalau YouTube ini kan kita harus maintain atau kak harus kayak harus rutin posting konten betul-betul lumayan malas nih lumayan malas nih aduh lumayan malas nih padahal kan sebenarnya enak dong kakak dong penyanyi itu paling enak lho kalau main YouTube betul-betul-betul hanya nanti saya secepatnya secepatnya hahaha selain sekarang juz sekarang kakak sibuk apa selain kuliah job-job job-job nyanyi harusnya sih job-job nyanyi cuman kan boleh boleh acara karena ada pembatasan kan jadi kayak acara-acara dulu kayak tahun lalu tuh be wedding tuh kayak satu bulan tuh kayak tujuh kali wedding lumayan tuh kincang hahaha kincang sekarang juz sekarang kakak sibuk apa suh di masa pandemi mungkin ya puji Tuhan puji Tuhan endorse ya betul-betul banget sekali betul-betul dan dan apa ya maksudnya kayak dulu yang endorse mungkin nanya di kalangan anak-anak upang kalau sekarang tujuh Tuhan suh ada brand luar yang endorse brand kecantikan dari luar yang suh endorse ya meskipun endorse ini bayarannya suanes sebesar nyanyi iya cuman rutin gitu dan be kerjanya lebih santai karena be dari rumah hanya mengantarkan Instagram be review-review review-review-review dan be dibayar jadi kayak sekarang ya lumayan kesibukannya ya endorse kosong ya nonton korea hahaha korea ju ini apa kakak job dulu sebelum masa pandemi itu kakak apa suh sampai mana sih kakak terima satu beta satu nttk sudah Flores beta Supernafi Labuan Bajo bahkan betopi Labuan Bajo dari orang belum terlalu tren tentang Labuan Bajo tapi Labuan Bajo tahun 2011 buat sel komodo oh iya sama ketemu itu presiden SBI masih presiden kan kadang piju kok betul yang om Ivan Nestorman bangka inget ke belakang piju kok iya toh kakak doang nyanyi kotor yang terima tamu toh oh iya besone inget betopi itu kan jaman itu orang belum terlalu vibes vibes di Labuan Bajo kan iya itu kan awal 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 maksudnya hotel-hotel besar semua ada yang Labuan Bajo itu Bepi 2011 ke 2012 ya 2011? 2011 betul karena BSN Pekas 3 binget Bepi Labuan Bajo Labuan Bajo sudah, ND sudah, ND malah sering becara wedding ulang tahun besi oh iya? iya siapa yang mengundang kakak ke sana? orang ND nya langsung? orang ND nya langsung pas wedding kemarin orang Cina ND dia wedding undang terus mau mere sudah terus ini lembata wih sampai di pulau seberang juga kesepit lembata sudah, ND mau mere, lembata apalah ya borong kemarin borong, KPU boleh sebut KPU bisa apa? ini bebas disini mau sebut orang pun nama juga oke KPU borong disudah KPU waktu itu karena itu kayak ke konser-konser begitu beli iya itu ke konser waktu itu KPU mau pemilihan tau terus kayak memeriahkan itu sebelum pemilihan tuh makanya dong undang beta borong juga waktu itu tuh tuh borong berarti flores hampir semua flores hampir semua sudah Sumba baru-baru satu tahun lalu Bepi Sumba di Wai Ngapuh itu Jupi untuk diundang nyanyi rata-rata tiap kali B keluar kota tuh pasti nyanyi Kak B belum pernah jalan tanpa karena pure jalan-jalan tiap kali jalan pasti nyanyi pasti apa? wih belum asal nih satu kali sih itu dari sekolah Ju di Singapura tapi oh itu Ju tapi karena sekolah Ju sekolah kayak pure planning untuk liburan kalau udah pernah? jadi apa ya? liburan tapi dibayar Ju yes jalan-jalan tapi dibayar jalan-jalan dan dibayar tapi ketemu punya beban tersendiri kayak menyanyi kan hmm iya betul tiap kali ini kalau jalan-kalau menyanyi tapi selalu bawa beban sendiri kayak aduh Pi nih ketemu menyanyi bagus ke sonde orang-orang senang sonde karena sonde semua orang suka deng kakepung suara Ju iya betul dan maksudnya kan menurut beta kalau sampai orang buat acara dan dia undang menyanyi dari luar pasti dia punya ekspetasi suci iya betul dan beta kutnya Pi dan bet tidak sesuai yang undang punya ekspetasi betul betul tapi puji Tuhan sampai saat ini tiap kali BP dan kayak diundang lagi gitu jadi bersyukurnya rote besupi rote sabu alor bahkan kayangkan sedih banget alor itu cara wedding orang undang nyanyi besup sampai kak sudi atas alor pesawat sonde bisa landing nah jadi batal iya toh return to base dan dan posisi beban yang makan itu terbangnya pagi dan posisi beson makan pagi jadi beta sepusing pesawat sangat goyang katong kayak putar kayak enam kali di atas alor kak dan sonde bisa landing akhirnya pulang kembali ke kupang dan bep pusing mabok-mabok terus langsung 20 menit seada ada penerbangan ulang ke alor yang bepun fisikson bisa leh kayak behone mampu leh untuk harus terbang jadi beta cancel jadi acara juga kakak jadi acara juga kakak dong pake akhirnya dong pake penyanyi dan sal itu kayak bener sangat-sangat-sangat menyesal terus kayak bener maaf sekali jangan pengantin karena dong sebenernya sebenernya terjauh-jauh kayak sebenernya dari 3 bulan sebelumnya dan beta cancel tapi memang bepun fisik waktu itu sonde mampu lagi untuk harus naik pesawat karena bener kayak su aduh su drop-drop memang karena itu pertama kali dalam hidupnya naik pesawat dan pesawat sonde landing kak memang cuaca buruk kok? iya cuaca buruk dan ditambah pesawat kecil tuh jadi makin-makin rasa tuh dia punya goyang dan pesawat gitu terus kak kalau dapet job gitu kak pilih-pilih son kayak ini acara wedding ini acara apa sejauh ini sih sonde mpeng kebanyakan apasah? iya memang harusnya ini bareng jadi apasah kakak sepi apasah? apasah? terus minum dong ini sonde aku kalau mau en partners juga dengan senang hati ini tempel-tempel ini tolong bantu dong berlong ada sponsor please sponsor la si aneh tunggu ya kalau kamu contribution ke Youtube sebesar maksudnya Ameen amin amin aduh terima kasih ya baru kali bintang ketemu aduh masih suka ya kok coba dia sudah tilasin dia sebuah jangan ada yang hot hat hat komen di bed oke dia nya apa adanya beda tersebanyak kok? ii terlalu ah? masa sih? terlalu cuman yang mau kemana lain namanya hidup musya jadi kalau kak hari api begitu doang kemana? ii dia pernah dapat DM sambil menangis maksudnya dia baca DM sambil menangis menangis karena dia ngomong apa sih? banyak ada yang DM kek musya kayak kadang kayak musya kayak begitu terlalu kayak kadang beli storage auto atau kayak waktu yang terlalu yang kek ii kopi mana-mana kayak pake auto jual diri mungkin adi sampe begitu? oh biasa di makin astaga ada yang ke DMC kayak bed tapi sampe kadang dikabai tiap kali nyanyi di luar bisa lalu bawa bep mama supaya ben menghindari komentar-komentar buruk gitu karena kalau kayak jalan sendiri tuh rata-rata nih kalau diundang kalau acara luar tuh kayak orang kantor maksudnya kan itu tidak tidak terhindari dari kayak bapak-bapak ya om-om gak bener takutnya dicapai yang tidak baik jadi bisa lalu bawa bep mama bosnya bosnya tau dan be akan story bahwa be terjalan ini dia bep mama gitu loh terus pesawat be story be ada dia bep mama karena be pernah dapet DM kayak iiii yang aneh-aneh lah kayak be jual diri dan be banyak sampe be menangis kayak bosnya kayak aduh Tuhan be selain be menyanyi be juga punya orang tua yang memenuhi bep kebutuhan gitu betul betul jadi bosnya bisa komen sampe gitu dan komennya kayak ada yang pake akun palsu ada juga yang pake akun asli ah sumpah demi Tuhan weh dan kakak tau orangnya bisa pisau lupa orang sama musya dong tidak berpikir bahwa be akan balas itu komen dan pasti itu orang yang tau kakak tau iya dong hanya iseng-iseng kayak sorry sorry banget kayak ronte komen sampe story begitu dong sampe berpikir bahwa besu balas kayak ini maksudnya apa udah langsung kayak aduh kakak minta mau kotong soalnya menyangka mau kakak akan balas oh iya 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 betul 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 kan sampe dong sengaja komen begitu supaya dibalas soalnya sih kalo ada yang pernah begitu tapi bilang bep suara begitu langsung teruskan pe polisi kakak supaya iya ke malas kadang yang komen enak SMA kalo DM-DM begitu kakak balas soalnya sih kakak baca semua soalnya sih kalo pas be kosong kosong be scroll ko baca-baca hanya baca-baca kalo ada yang buruk be langsung kalo yang terlalu menyakitkan be langsung terus ada kadang-kadang be balas ada kadang-kadang be langsung blokir itu akun kakak tau sonde maksudnya kayak be ta tau bahwa semua hal tuh ada dalam rencana Tuhan be ikut-ikut lomba tapi mungkin belum-belum sampe terkenal di Jakarta mungkin karena memang belum rencana Tuhan ada kak tau ada yang pada DM be ta begini pake akun palsu kasihan ya su ikut segala jenis ajang pencarian bakat idola inilah idola itu sampe idola lansia justru ikut mas on para terkenal adih jadi kakak ada tersalah apa nih makanya maksudnya dia pake akun palsu jadi sentuh dia siapa maksudnya dia bilang su ikut segala jenis idola idola ini idola lansia justru ikut mas on terkenal adih jadi kayak adih supaya dia siapa jadi orang waaah kalau dia aku sama nikah kalau dia omong kakak begitu sedih sekali marian jola kok apa kok adih oke oke lah tapi kakak itu karena bawa dalam doa sesu su nih habis sakit hati maksudnya kayak lu lu kenal beta atau mungkin lu bahkan belum pernah ketemu beta iya kalau saya beta ikut lomba kalau lu beta memang minta dukungan dari orang-orang kalau lu mau dukung oke lu puhak tapi apakah lu punya kapasitas sampai omong beta begitu iya toh itu musik itu cukup hal yang cukup cukup disayangkan sih sebenarnya musiknya kalau menurut beta harusnya ketong sebagai sama anak kupang terusnya kayak saling support dan musiknya itu juga kayak banyak teman-teman yang kayak ada ikut lomba menari kayak misalnya lomba menari dan dia punya syarat menang tuh like di instagram harus banyak terus dong kayak DMK Ingi tolong bantu posting di story biar ada like pasti dia posting gitu musiknya ketong saling support saling support ketong anak-anak kupang sama-sama naik toh terus sama-sama berkembang dikotong punya karir masing-masing tapi ya lebih nunjuk kok ada orang yang bisa sejahat itu DM tapi memang risiko orang yang followers banyak kebanyakan yang bedengar itu sih ya risikonya disitu kayak tuh hanya susah ada yang sun-suka nak ketong sabah gitu betul jadi ya Bejus subiasa terus kakak bete mau apa kemarin bete sempet dalam minggu ini kemarin bete buka bete cari kakak punama di youtube muncullah sebuah lagu baru hahaha apa judulnya apa kotor lalu kotor lalu ya lagu rakat guys lagu rakat bete bete apa bete klik to wih kok ini keinget su nyanyi lagu gini biasanya kan apa biasanya kan yang melo-melo yang itulah buat orang menangis lah betul dia baru pernah hit lagu reggae nah dan itu keren serius hahaha malam tak betul kad